Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia, bersama saya disini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian. Kali ini kita akan belajar kata sifat ya, kata sifat itu contohnya seperti tinggi, cantik, pintar, besar, luas, sempit, gitu-gitu ya, itu termasuk kata sifat. Jadi dalam bahasa Rusia itu, yang membedakan kata sifat bahasa Rusia itu dengan bahasa-bahasa lain menurut aku adalah bahasa Rusia itu kata sifatnya disesuaikan lagi dengan gender kata bendanya yang memiliki sifat itu. Gimana maksudnya ya? Jadi nanti aku jelasin ya dalam video kali ini, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bahasa Rusia. Tapi kalian juga boleh dukung channel ini dalam bentuk donasi dengan cara mengirim donasi kalian ke dana ataupun OVO melalui nomor yang akan aku tulis disini ya. Terima kasih untuk semua dukungan kalian, itu sangat berharga untuk aku. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Nah, disini kita udah punya tabel kata sifat ya, atau bahasa Inggrisnya ya, adjectives. Nah, kata sifat dalam bahasa Rusia itu, seperti yang udah aku bilang tadi, beda-beda akhirannya ya, sesuai dengan gender kata bendanya. Teman-teman kan udah tau ya, cara mengkelompokkan kata benda sesuai dengan gendernya. Dalam bahasa Rusia itu ada ON, laki-laki ya, ada ANA, ada ANO, dan untuk yang JAMA dia jadi ANI ya. Untuk teman-teman yang belum tau cara mengelompokkan kata benda sesuai dengan gendernya, teman-teman boleh tonton video yang sebelumnya. Kalian boleh tonton videonya melalui yang akan aku buat di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi, untuk pertanyaannya, Kakoy itu untuk menanyakan yang seperti apa? Ya, kalau bahasa Inggris itu seperti kata which ya. Ini semua artinya which ya, yang seperti apa. Cuma dia sesuai dengan gendernya aja. Kakoy untuk maskulin, kakaya untuk feminin, kakoye untuk netral, dan kakie untuk plural. Contohnya, kita ambil kata sifat besar ya. Besar, bahasa Rusianya adalah balsoi. Jadi, kalau mau nanti untuk kata bendanya yang feminin, gak boleh bilang balsoi lagi, tapi jadi balsaya. Ya, untuk yang netral jadi balsoie. Untuk plural jadi balsaya. Oke, contohnya kita ambil aja kata apa ya, yang gampang aja. Mobil. Masina. Akhirannya kan A. Berarti dia ini gendernya apa? Feminin ya. Berarti kalau mau bilang mobil yang besar, jadi apa? Jadi, balsaya masina. Jadi, jangan bilang balsoi, tapi balsaya. Karena kata benda ini gendernya feminin. Gitu ya. Prikrasne untuk maskulin. Prikrasnaya untuk netral. Oh, sorry. Prikrasnaya untuk feminin. Prikrasnaye untuk netral. Prikrasnaye untuk plural. Jadi, ini artinya adalah indah menawan. Contohnya, kita ambil saja vid. Vid itu artinya pemandangan. Berarti kalau mau bilang pemandangan yang indah, jadi apa? Berarti jadi prekrasnivid. Kenapa bukan prekrasnaya? Karena vid itu gendernya maskulin. Kayak gitu. Tihi, tikhaya, tikhaye, tihye. Ini artinya sunyi, senyap gitu ya. Jadi, contohnya kita ambil saja kata benda... Apa ya? Kita ambil saja kino. Kino itu bioskop. Jadi, bioskop yang sepi, sunyi ya. Itu kita boleh bilang tikhaye kino. Kenapa? Bukan tikhaya, bukan tihye, karena bukan tihi. Karena kino itu gendernya adalah netral. Akhirannya O. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum paham ini. Boleh tonton dulu video mengenai gender kata benda ya. Nanti ada penjelasannya. Ada linknya di deskripsi video ini. Kharoshi artinya bagus ya. Kharosaya untuk feminin. Kharosye, kharosye. Kita ambil saja contohnya kata uci cel nitsa. Ini adalah guru perempuan ya. Karena dia guru perempuan, maka yang mana yang kita pakai? Ya, jelas-jelas yang ini ya. Kharosaya uci cel nitsa. Oke. Sinye, 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 sinye. Artinya adalah biru. Biru. Berarti coba kita ambil kata, apa ya? Football key. Football key artinya kaos-kaos ya. Ini bentuk plural. Bentuk jama. Kaos-kaos. Karena dia plural, maka pakai yang ini. Sinye football key. Kayak gitu. Jadi, ada tambahannya di sini. Kalau misalnya, akhirannya K, G, H, C, S, C. Biasanya jadi I. Maksudnya gimana? Kita akan selalu berangkat dari yang gendernya maskulin ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, biasanya untuk yang ini ya. Untuk feminin dan netral, ini biasanya pakai ayah-ayah aja. Jarang sebenarnya pakai yaya seperti ini akhirannya. Kalau untuk netral juga sama ya. Oy, 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 oy. Ini jarang banget jadi ye ye. Jadi, ingat aja, ayah, oy untuk feminin dan netral. Tapi, kalau untuk maskulin dan plural, perhatikan kayak gini titiknya ya. Kalau yang awalnya, kita berangkat dari maskulin ya. Kalau yang awalnya oy dan i, berarti dia untuk pluralnya jadi iye, iye, iye. Kayak gini ya. Tapi, nanti kalau misalnya awalnya, kata sifatnya itu akhirannya oy, biasanya jadi oy. Kayak gitu. Di sini coba kita perhatikan beberapa contoh kata sifat ya. Kita baca sama-sama. Sekalian teman-teman juga latihan membaca. Udobnei. Artinya nyaman ya. Udobnei artinya nyaman. Sedangkan nyye, udobnei berarti tidak nyaman. Novei, baru. Sedangkan starei berarti tua atau lama ya. Krasivei artinya... Tampan ya. Sedangkan nyekrasivei artinya jelek. Tyopnei artinya hangat. Sedangkan kolatnei berarti apa artinya? Dingin ya. Dobre, ya. Dobre itu artinya baik. Sedangkan zloi jahat berarti. Dlinei. Apa ini? Coba dari gambarnya teman-teman. Berarti dlinei itu artinya panjang. Sedangkan karotki artinya adalah pendek. Kita perhatikan lagi di sini ada kata interesni. Interesni artinya menarik. Sedangkan skusni. Apa ini? Membosankan. Vesoki, tinggi. Sedangkan dendek niski. Bistri, ya. Cepat. Sedangkan lambat. Miedlini. Dishovei artinya adalah murah. Sedangkan daragoy artinya mahal. Gromki artinya kuat. Sedangkan tihi artinya sunyi. Ini gromki ini lebih ke arah kayak ribut gitu ya. Untuk suara biasanya. Garyachi artinya panas. Sedangkan halotni artinya adalah dingin. Nah, teman-teman. Di sini juga kan udah ada beberapa kata sifat. Ini semua kata sifatnya juga akan disesuaikan dengan gender. Kata bendanya ya. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Jadi kayak misal nih. Kita ambil aja interesni. Di sini ada kata igra. Igra itu artinya permainan. Karena dia feminin. Maka dia harus diganti. Interesnaya igra. Kalau ini skusnaya igra. Ini lagi. Ada kata sedangye. Sedangye artinya adalah. Oke, ini kuat D biasa aja. Sedangye. Sedangye itu artinya bangunan. Jadi kalau visoki ya. Tinggi. Bangunan yang tinggi. Ganti juga akhirannya. Visok. Kaye sedangye. Bangunan yang tinggi. Nis. Kaye sedangye. Bangunan yang rendah. Jadi harus disesuaikan dia. Sesuai dengan gendernya. Gitu ya. Kita ambil lagi contohnya. Apa di sini ya. Kita ambil saja. Krasivei. Krasivei. Ini kan semua dalam bentuk maskulin ya. Awalnya langsung dalam bentuk maskulin. Jadi kita ambil contohnya. Parian. Parian itu artinya adalah. Bisa pacar laki-laki. Bisa pria. Anak. Anak muda. Atau remaja laki-laki ya. Jadi krasivei parian. Gak usah diganti lagi. Karena ini semua udah bentuk maskulin. Kalau. Untuk plural. Misalnya kita ambil. Contohnya adalah. Atski ya. Atski artinya adalah. Kacamata. Ini bentuk plural. Jadi. Kalau misalnya mau bilang. Kacamata yang mahal. Jadi. Daragiye. Atski. Di show viee. Atski. Untuk bilang. Kacamata yang. Murah. Semua ini dari aturan yang awal ini tadi ya. Jadi boleh. Dipelajarin dulu. Pembuatan akhiran. Kata sifat ini. Jadi nanti kalian lebih gampang. Untuk mencocokkan. Akhirannya sesuai dengan gender. Kata bendanya. Bagaimana teman-teman. Kalian sudah paham. Cara menggunakan. Kata sifat dalam bahasa Rusia. Kalau kalian sudah paham. Coba tulis di kolom komentar ya. Bilang. Kak aku udah paham. Atau kalau punya pertanyaan. Atau ada yang bingung. Boleh juga ditulis di kolom komentar. Supaya aku tahu. Kalian bingungnya dimana. Mana tahu. Aku bisa. Coba jelasin lagi. Di video yang lain. Jadi. Kalau kalian. Punya pertanyaan. Atau punya request. Juga ya. Boleh tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin. Aku akan coba jelasin. Kalau gitu. Terima kasih. Untuk kalian yang sudah menonton. Sampai akhir ini. Sampai jumpa. Di video-video selanjutnya. Pakapaka.